Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas kan bahas ya kita akan mendiscovery atau mentelusur lebih jauh tentang fitur sim menugaya untuk dosen apa ibu dosen yang saya hormati dari sistem informasi yang ada di kampus kita saat ini itu kita bisa manfaatkan sim ini untuk pengelolaan management di kampus ya jadi kalau kita melihat secara lebih umum di sim kita itu sekarang sudah terintegrasi dengan beberapa aplikasi ya Jadi kalau di simnya itu kita nanti bisa mengakses tiga aplikasi paling tidak yaitu itu yang pertama sim akademik kemudian sim learning dan yang ketiga adalah sim kepegawaian dari ketiga aplikasi ini nanti cukup bapak ibu login di simuluka ini ya jadi di simuluka ini nanti bisa menuju ke simakademik bisa menuju ke sim learning dan sim juga sim kepegawaian dan menggunakan cukup satu user saja ya jadi nanti bisa pindah-pindah itulah gambarnya kira-kira gitu dan nanti yang paling umum sering digunakan itu akademik learning dan pegawai ini bisa dimanfaatkan semuanya ya jadi nanti kita coba praktekkan bagaimana dari login ke mana sih bagian yang disebut dengan sim yang depannya itu itu yang kayak apa kemudian kalau menuju ke akademik kemana kemudian ke learning kemana dan ke pegawai juga kemana baik ke kita sambil praktek nanti untuk testing mengakses ke halaman-halaman yang tadi kita ceritakan ya Hai maksud saja kita lihat di sini kita sudah berada di halaman yang saya sebut dengan sim ya jadi kalau kita akses dari luar itu saya coba disini saya buatkan tab baru ya saya tab baru itu untuk menuju ke akses ke sim ya yang tadi saya sebutkan di sini ya yang akses ke sim unoganya Bapak Ibu pertama buka dulu di halaman address bar itu bisa menggunakan alamat ini ya unoga.id kemudian garis miring ke dashboard ya ini nanti akan muncul halaman seperti ini ya sama juga kalau kita ketik di yang biasa itu kan pakainya siakat ini ya juga sama ya nasiakat dan dashboard ini juga nanti akan muncul halaman panel utama atau simnya gitu ya di sini nanti ya Pak Ibu ketika ketik kita menuju ke alamat di dress bar di alamat browser ya itu kita ketik unoga id kemudian dashboard ya kita menuju ke halaman utama itu nanti ada halaman seperti ini ya itu kita masukkan user kita kemudian kita masukkan passwordnya kalau jenis ya Nah setelah berhasil login ini adalah tampilan dari awal yang sim unoga yang ini ya yang Hai ini jadi sim unoga itu nah ini ini sim unoga itu tampilannya adalah Hai seperti ini ya Nah sekarang kita lanjutkan ke sim di unoga ini apabila bisa akses ke akademik kemudian komputer base sim kepegawaian sim support helpdesk dan headlink jadi jadi halaman ini apabila bisa bisa menuju ke empat kelima aplikasi ini sekarang kita akan coba testing ke sim akademik ya di sim akademik kalau kita klik seperti ini ya nanti disini akan muncul rule yang akan diakses jadi kalau disini saya contohkan rule yang akan diakses adalah rule sebagai dosen kita tinggal klik yang ini nah kita menuju sebagai dosen kemudian tampil lah sim akademiknya disinilah sim akademik yang kita gunakan untuk mencatat semua informasi yang berkaitan dengan akademik ya di sini ada informasi Hai akademik itu kita bisa nanti mengelola rps jurnal perkuliahan L ring juga di sim akademik juga ada ya nanti tapi tidak tidak sim e-learning itu kita ada dua tempat yang bisa kita lelola yaitu di sim akademiknya dan diet link ya nanti kita bisa memanfaatkan learning itu diet link bisa di sim akademik juga bisa nanti kita akan coba bahas satu-satu yang pertama kita lelola dulu yang di sim akademik ya di sim akademik ini kita nanti belajar juga pernavigasinya kemana biar nanti kita tahu posisinya kemana kita harus ngecek biar biar di mana ngecek kehadiran kalau ke kampus atau luring tuh pakai yang mana kemudian kalau mau ngecek presensi jurnal perkuliahan kemana itu ya Hai nah kemudian kita kembali lagi ke sim akademik ya di sini tampilnya seperti ini ya ibu di sini ada beberapa menu-menu yang biasa kita gunakan untuk catat perkuliahan kita ya nah kemudian kalau dari sini tambahan ini kalau kita menurut ingin menuju ke tampilan yang add link ke simpah pegawai kemana ya tapi bisa pilih menu yang ada di atas ini edad gambar kotak ini ya nih kita klik saja nanti akan menuju ke halaman ini nah di halaman ini apa bisa bisa menuju ke halaman yang lain misalnya kebalik ke ke sim akademik lagi misalnya kesini nah nanti biar tapi double kita bisa klik di sini kita klik kanan kemudian new tab ya kita punya dua tapi ya tetap yang aktif dua ya satu yang di sini satu yang di sini ya Nah misalkan yang ini digunakan untuk buka portal utama misalnya kayak gini nah yang ini kan tetap nih kita di akademik Nah kalau kita pengen buka lagi yang lain misalnya kita disini juga pengen lihat yang tampilan di adlinknya kita tinggal klik yang adlink ini kita klik login nah saat ini kita punya dua tab tapi yang yang pertama adalah menampilkan adlink yang satu lagi tab yang menampilkan sim akademiknya jadi kita punya dua ya tampilan ya tampilan di adlink dan tampilan yang sim akademik nah dari sini eh kita bisa menggunakannya nanti ketika kita memudahkan mengecek perkulian yang kita lihat di kelas perkulian perlahan ini tapi berarti bisa melihat data kelas yang di ampuh disini juga sama diet link kita juga bisa melihat kelasnya tadi disini di klik menu ruang kelas disini nah sama ya tampilnya sama nih kalau kalau belum sama nanti yang di atling bisa diklik sinkron kelas yang sini ya yang ini ya nanti tambahnya kayak apa sih kelas di klik aja nanti akan muncul matakula yang apa ibu ampuh tinggal dicentang saja kemudian klik sinkron kayak gini kita klik sinkron saja nanti akan memperbarui data yang ada di di akademik ini ya nanti akan ke bawah lagi begitu untuk menghubungkan tapi kalau di sini sih kalau kita sedang mencatat ini hati-hati juga akan muncul sih nah kalau belum kalau belum sama nanti tinggal di titik sinkron begitu kemudian yang selanjutnya yang tadi yang akses ke misalnya untuk kebutuhan jurnal perkulian kita akan coba untuk mengaktifkan pengisian jurnal perkulian menggunakan browser di komputer kita ya kalau tadi ada beberapa tutorial yang kita praktekkan menggunakan HP yang kita lalu kecil gitu ya nanti bisa dicoba dengan cara yang ketiga ini dicara ketiga ya kalau kita mengisi jurnal perkulian itu kan kalau dari siakat kita lewat sini ya kita klik sini kemudian kita pilih jadwal perkulian ya disini kan kita nanti bisa melihat jadwal perkulian yang sudah dibuat apa saja gitu ya atau kalau yang sudah ada kelasnya misalnya ini jadwal perkulian misalnya nah ini kan ada tiga perkuliannya nah kalau kemudian kita pingin ini kan kebetulan perkuliannya tinggal 16 ya jadi kalau kita bikin 16 kalau belum 16 itu Bapak-Ibu tinggal klik saja yang di atas ini ya ini ada aksi ya kalau yang belum 16 ya kalau yang sudah 16 berarti cukup Bapak-Ibu melanjutkan saja aktivitas perkuliannya ya mempresentasikan dan sebagainya kalau misalnya Bapak-Ibu ada yang kepinginnya itu namanya satu-satu tinggal tinggal klik tambah yang ini ya Nanti saya contohkan kebetulan ini contoh saya ingin menambahkan pertemuan yang satu ya jadi begini tampilannya Hai sama satu kemudian kita isi pertemuan yang keberapa ya keempat misalnya kemudian tanggal perkuliannya tanggal berapa misalkan tanggal 11 tanggal 12 besok lah ya tadi misalkan hari ini tanggal 11 kemudian jamnya jam berapa Hai kalau kalau di sini sih tidak rekomendasi ya kalau kita mau buat seperti ini misalkan kayak gini ya ini kalau satu-satu ya 6-1 tipe pertemuan adalah kuliah kemudian pertemuan adalah online kemudian disini nah disini kita harus minta memasukkan nama dosennya kita isikan aja nama saya misalnya ya Nah misalkan begini pakai yang ini kalau sudah kita tinggal simpan oke nah statusnya terjadwal ya kita juga bisa lihat di sini kalau kita melihat yang ini ya kita bisa lihat juga di sini ini yang ini kita lihat di sesi pembelajaran Hai mana nah ini nih ya tidak ada ya di sini sudah muncul ya sudah muncul yang sesi keempat ya itu yang sama dengan nyata di kita bikinnya sih keempat diet link juga langsung terbaca empat ya yang keempat ini ini kalau kita nama satu-satu ya jadi langsung muncul ya tapi kalau kita mau memulai perkuliannya ya tinggal kita klik mulai saja disini dari simsi ini juga bisa kalau kita masuk ke jadwal perkulian disini di tampilannya begini nah ikan terjadwal nih ya tanggal 11 ini terjadwal Nah kita memulai dari sini jadi boleh dari etling juga sama tinggal enak yang mana nanti afesnya ya kalau dari sini juga sama kita tinggal klik sini kemudian kita mulai perkuliahan nah untuk seperti ini kita oke nah sudah dimulai seperti ini tinggal nanti presensikan nah presensinya dimana kalau dari sisi akad nanti bisa klik menu presensi kelas nah presensi kelasnya akan muncul nih pertemuan keempat nih ya nanti tinggal kita klik isi presensi nah kalau sudah musuh seperti ini tinggal kita beri tanda yang hadir siapa aja kalau ada semuanya kita tinggal klik ininya kalau ada yang tidak tinggal kita rubah mana yang tidak ada di pertemuan kita misalnya ada satu yang nggak hadir misalnya kita klik yang ini kita masukkan sakit misalnya maksudnya kita tinggal klik simpan begitu untuk panduan yang ini ya nanti kita juga bisa melihat juga presensinya itu kita bisa cetak ya kalau untuk mencetak presensinya disini kita klik di atas ini ya laporan presensi nah dia akan tampil jendela seperti ini ya ini ada laporan presensi perkuliahannya yang sudah kita laksanakan ya ada nama kemudian jumlah pertemuannya 4 kali kemudian yang kecil berapa kali ini kelihatan begitu gambaran untuk menpresensikan melalui syakat cara yang ketiga hai 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 Hai